Halo ko friend, pada soal ini kalau kita lihat di garis bilangan ya disini 0 kemudian makin ke kanan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya kemudian makin ke kiri ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya kemudian makin ke kanan itu kan nilainya makin besar ya seperti itu kemudian A, A lebih besar dari B ya atau ini ya ini dibaca dengan ini dibacanya adalah A lebih besar dari B ya kemudian yang ini ya ini dibacanya adalah A lebih kecil dari B ya seperti itu nah kita akan ini ya akan memakai tanda ini ya kurang dari atau lebih kurang dari atau lebih kecil dari dengan ini ya atau lebih dari seperti ini ya seperti itu jadi ini tanda lebih kecil dari atau kurang dari kalau ini ini lebih dari ya seperti itu oke kalau kita bandingkan untuk yang bagian A jadi disini 5 dengan 11 kita tahu bahwa 11 itu kan disebelah kanannya 5 ya itu berarti 11 lebih besar daripada 5 atau itu berarti 5 nya kurang dari 11 ya maka tandanya seperti ini ya kurang dari 5 kurang dari 11 kemudian ini 12 ini 8 ya kita tahu bahwa 12 itu kan posisinya disebelah kanannya 8 berarti 12 lebih besar dari 8 ya sehingga tandanya seperti ini 12 lebih besar dari 8 ya seperti itu 12 lebih besar dari 8 kemudian ini ini min 3 ini 2 ini bilangan negatif ini bilangan positif ya sudah pasti bahwa bilangan yang negatif itu kan lebih kecil daripada bilangan yang positif ya berarti ini min 3 kurang dari 2 kemudian ini sudah pasti bahwa bilangan yang positif lebih besar daripada bilangan yang negatif ya berarti 4 lebih dari min 2 ya seperti itu kemudian ini min 8 ini min 5 kita tahu bahwa min 8 itu kan posisinya disebelah kirinya dari min 5 ya itu berarti bahwa min 8 lebih kecil daripada min 5 ya berarti tandanya seperti ini min 8 kurang dari min 5 ya seperti itu oke inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya oke inilah jawabannya oke inilah jawabannya oke inilah jawabannya oke inilah jawabannya